Sementara itu, Pemirsa Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mendatangi rumah duka anggota Brimob Polda Maluku yang tewas saat bertugas mengamankan bentrokan warga di Maluku Tengah, Maluku. Kapolri menyampaikan bela sungkawa dan berjanji akan menyelesaikan masalah bentrokan yang kerap terjadi. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti didampingi oleh Kapolda Maluku Brigjen Murad Ismail melayat ke rumah duka Brimob Polda Faisal Hakim Lestaluhu di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Kapolri menemui kedua orang tua korban dan menyampaikan rasa bela sungkawa atas meninggalnya Faisal. Brimob Polda Faisal tewas terkena serpihan bom saat bertugas dalam mengatasi bentrokan antara warga Desa Mamala dan Desa Morela pada minggu malam. Kapolri menegaskan bahwa polisi sudah menangkap pelaku penembakan warga Mamala yang menjadi pemicu bentrokan dan mengusut kasus penembakan dan peledakan bom tersebut. Sekarang sudah kondusif pelaku penembakan terhadap warga Mamala juga sudah ditangkap. Tinggal nanti kita lakukan penyidikan, lakukan penyidikan terhadap kasus-kasus yang sudah terjadi dan termasuk juga mengejar pelaku yang melakukan penembakan dan penemparan bom yang mengembangkan beribda spesial. Ketika itu meninggal.